Demonstrasi puluhan mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Keributan muncul akibat para mahasiswa hendak menggagalkan proses wisuda yang dianggap ilegal. Kericuhan dipicu saling dorong saat para mahasiswa hendak menggabarkan proses wisuda di depan gedung auditorium. Kericuhan baru bisa diredam saat beberapa pedigas keamanan kampus memenangkan kedua belah pihak. Tunjuk rasa dipicu adanya konflik dualisme rektorat di kampus mereka sejak 2000 ubat lalu. Dalam orasinya, mahasiswa meminta kepolisian dan pihak terkait segera menangkap rektor Ibrahim yang dinilai ilegal. Selain diduga menerbitkan ijazah palsu atas nama Universitas Darul Ulum, para mahasiswa yang diwisuda diduga tidak melalui proses perkulihan secara normal. Polisi cemen, polisi cemen, gak mau nangkap ijazah palsu, ijazah palsu, mau dibuat ijazah palsu.